Sebuah kafe yang berada di Jel.KI Muhammad Saleh, Kelurahan, Labuang Utara, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar, dilalap Sijago Merah pada Jumat, 12 Juli 2024. Pantauan Tribun Sulbar.com Cafe tersebut tepat berada di samping kantor di Seduk Capil Majene. Kebakaran terjadi siang hari sekitar pukul 2 siang Wita, saksi Novianti mengatakan kebakaran terjadi secara tiba-tiba. Saya dengar bunyi-bunyi di samping, setelah dicek ternyata kebakaran, kata Novi saat ditemui Tribun Sulbar.com di lokasi. Lebih lanjut ia mengatakan api bermula muncul dari belakang kafe, tiba-tiba api muncul, saya langsung suruh teman ke kantor di Seduk Capil memberitahu adanya kebakaran. Lanjutnya, menurutnya situasi sempat panik karena di kafe tersebut banyak motor yang terparkir. Bangunan tersebut merupakan kafe yang sudah lama tidak ditempati. Menurutnya material kafe yang terbuat dari bambu menyebabkan api cepat membesar dan melahap bangunan tersebut belum diketahui penyebab kebakaran. Sampai saat ini pihak kepolisian masih di lokasi kejadian. Sampai saat ini pihak kebakaran. Dari kawasan, panggil, panggil, bilang, kebakaran di semblah. Berarti tadi pas kebakaran panik sekali di sini ya? Iya. Seperti apa sih tadi? Panik gimana? Panik, lari, kenal sini di luar. Panggil orang. Katanya banyak motor juga disingkirkan. Iya, tadi ada empat motor di dalam. Tapi bisa dikeluarkan? Iya, bisa. Di siapa? Jam berapa tadi kejadian? Jam 2 lewat. Jam 2 lewat. Siapa nama? Siapa nama tadi? Siapa nama tadi? Noviar Kisaimpa. Noviar Kisaimpa. Jumlah Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!